Kedua, kedua Pak Mahfud, Bapakkan Pejabat Publik, wajib menyampaikan informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Dan itu disampaikan oleh Pejabat Publik kepada publik. Ini, Pejabat Publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya. Atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian. Jadi yang disampaikan kepada publik itu adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang. Itu Undang-Undang KIP. Bapak kan bukan pengamat politik. Saya bertanya, Pak Mahfud ini pengamat politik seperti belum menjadi Menkopol Hukam dulu atau apa? Macam-macam pikiran saya Pak Mahfud. Pikiran saya, jadi muncul tadi macam-macam ini. Membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud. Interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Macam-macam sudah. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Sampai ada yang mengatakan, Jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon pakir presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Kalau tahu itu, saya bilang itu hak beliau dan beliau pantas untuk itu. Tapi itu dulu kan dulu, saya ngomong yang dulu. Iya kan Pak? Seperti Pak Mahfud bilang anggota Dewan tadi kan? Itu kan dulu. Ini juga dulu. Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih kan? Saya mohon mahu, ya dulu lah. Saya waktu itu Pak Kedua, saya kenal baik beliau ini. Istri saya tanya, Pak, kenalkan sama Pak Mahfud. Dia kenal, kenapa? Dia sudah siapkan baju dipanggil oleh Bapak Jokowi jadi calon pakir presiden. Saya langsung bilang, kita berdoa. Ya, saya ingin Bapak jadi calon pakir presiden waktu itu. Nah, tapi itu dulu ya. Kembali ke soal ini tadi Pak. Kembali ke soal ini tadi. Jadi, yang Bapak sampaikan ini, informasi publik ini. Ibu Sri Mulyani menjelaskan kepada Komisi 11. Jauh berbeda dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ini, ini yang membuat kami mohon maaf saja. Mana yang harus kami percaya. Ibu Sri Mulyani juga bukan orang sembahangan. Bapak juga begitu. Kompas TV Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, dependent, berpercaya.